Intro Salah seorang tentara Rusia nyaris tewas tergeletak saat ditembak tentara Ukraina Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Senin 17 April 2023 Tengah melancarkan aksi tembaknya, prajurit Rusia tiba-tiba dikagetkan dengan peluru yang baru saja mengendai bagian kepalanya Sontak ia langsung berpindah ke posisi sebelumnya Namun menakjubkan tentara Rusia itu selamat dari kembakan sniper musuh Pelindung kepala atau helm yang digunakannya tidak tertembus peluru Semua kerabat seperjuangannya yang menyaksikan momen menegangkan tersebut hanya bisa terjengar Periswa ini juga langsung memancing banyak pertanyaan dari warganya tentang kualitas dan ketahanan pelindung kepala yang mereka gunakan Rusia melaporkan secara total 407 pesawat Ukraina 228 helikopter 3760 kendaraan udara tak berawak 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiv kementerian pertahanan Ukraina melaporkan 520 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir Total 182.070 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-417 PEMBICARA 1.070 prajurit federasi Rusia di pelindung kepala PEMBICARA 2.070